Sedikit info, kalau film Let's Fight Ghost ini masih ongoing, dan episode terakhir yang baru keluar adalah episode ke-14, yang dimana berarti tersisa 2 episode lagi, dan setiap episodenya itu rilis di setiap hari Jumat. Dan mohon diingat baik-baik, Mimin belum bisa lanjut reviewnya karena episode selanjutnya masih belum keluar. Jadi Mimin mohon buat kalian untuk bersabar, dan untuk video selanjutnya, Mimin bakalan bahas film lain lagi. Kalau kalian ada masukan untuk film selanjutnya, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sesaat, Mastermon melihat foto Jini sambil mengatakan, dimana kau sekarang? Karena hanya Leontine itu yang bisa menyelamatkan Isawa. Leontine yang dimaksud dari Mastermon adalah gelang. Isawa begitu senang setelah mendapatkan kabar dari Jini. Tapi tiba-tiba, Dr. Jett mendekatinya. Suara langkah itu pun terdengar sama di saat sebelum ia meninggal. Dengan sepontan, Jett menanyakan, dimana gelang itu? Jini sesaat langsung terdiam, dan akhirnya ia telah mengingat kalau orang yang ingin membunuhnya waktu itu adalah Dr. Jett. Di saat itu, sebenarnya Jini sudah melihat kalau Jett orang yang sudah membunuhnya. Namun tiba-tiba, ia seperti langsung lupa ingatan akan hal tersebut. Setelah itu, ia menelpon Isawa sambil bercerita kalau Dr. Jett sesaat seperti orang yang menakutkan. Tak lama kemudian, lampu di kamar mati. Jini pun ketakutan. Rupanya sang ibu yang mematikan lampu tersebut. Akhirnya, Jini meminta Isawa untuk tidak menutup telponnya, karena ia takut sendirian. Isawa dengan senang hati menemani Jini telponan hingga ia tertidur. Terlihat, mereka sudah dekat satu sama lain dan saling bersenda gurau. Di lain sisi, ibu dari Fia tak sengaja melihat buku yang bergambar sebuah mata iblis, dan buku itu milik anaknya. Sedangkan Fia sendiri pergi menemui ibu Jett. Fia mengaku kalau ia adalah pacarnya Jett. Sang ibu menyuruh Fia untuk menjauhi anaknya, karena Jett sudah bukan seperti manusia lagi, melainkan iblis. Kita pun flashback ke masa lalu. Terlihat, Jett kecil sangat disayangi oleh kedua orang tuanya. Namun semuanya berubah di saat sang ayah sudah meninggal, dan si ibu menikah lagi dengan pria lain. Yang di mana, ayah baru Jett ini sifatnya sangat keras dan emosian. Jett dan ibunya sering dipukul dan dimarahi tanpa sebab. Sesaat, ayah tirinya berkata untuk mengusir anjing tersebut, karena tidak ada yang menginginkannya. Di malam hari, si ibu begitu terkejut melihat Jett membunuh anjingnya sendiri dengan batu. Sesekali, Jett melihat ayah tirinya itu memukul si ibu. Hal itulah yang membuatnya sangat dendam, hingga suatu ketika ia tiba-tiba mendorong ayahnya hingga jatuh dan tewas di tempat. Dan mulai dari sinilah, Jett kecil sudah dirasuki oleh iblis di tubuhnya. Setelah itu, Jett tanpa ragu membunuh temannya sendiri gara-gara kalah bermain game. Dan itu bukan ulah Jett, melainkan ulah iblis yang saat ini merasukinya. Melihat anaknya sudah menjadi pembunuh, tentu saja membuat si ibu tidak mau mengakui Jett sebagai putranya lagi. Singkat cerita, mereka sudah berusaha mengembalikan ingatan Jini. Namun satu persatu dari usaha Junior dan Lang menjadi sia-sia, karena Jini tidak mengingat apapun. Hingga di mana suatu momen, mereka berdua sedang ngobrol. Dan Jini tak sengaja memandang mata Isawa, yang di mana ia seketika melihat masa lalu dari Isawa. Kenangan itu pun terlihat jelas. Tapi di sini, ia masih ragu apakah itu nyata atau tidak. Namun Isawa selalu berusaha membuat Jini mengingat semuanya. Lalu, malam pun tiba. Jett yang telah membunuh anjingnya kemarin, sekarang ia mengawetkan anjing tersebut dan menjadikan sebuah patung. Fia yang kebetulan hendak menemui Jett menjadi shock setelah melihat anjing kesayangannya telah dibuat menjadi patung oleh Jett. Lalu, di saat ia berkaca, Jett mengingat di masa kecilnya, ia sedang membunuh seekor anjing. Sambil meminta maaf, ia terus saja memukul anjing tersebut. Ia pun menangis mengingat kenangan itu. Dari belakang, Fia langsung memeluknya. Dan tiba-tiba, iblis lagi-lagi mengambil alih tubuhnya. Fia yang tidak bisa melawan akhirnya pasrah. Di lain sisi, Isawa mengantar Jini pulang ke rumah. Jini merasa senang karena selepas ia bangun dari koma, ia memiliki teman yang sangat baik. Isawa pun tersenyum sambil mengatakan kalau semasa Jini menjadi hantu, Jini juga sering berkata seperti itu. Lalu tiba-tiba, di saat Jini hendak masuk, ia melihat penampakan hantu di balik tiang. Ia pun seketika takut dan menggunakan kacamata hitam yang ia yakini bisa membuat dirinya tidak melihat hantu. Isawa pun berkata kepada hantu itu untuk jangan menatap Jini lagi. Tapi Jini sudah kabur masuk ke dalam rumah. Ia hanya tersenyum melihat tingkah Jini. Sang ibu menelpon suaminya karena ia sangat khawatir Fia hingga sekarang belum kunjung pulang. Lalu di saat ia melihat buku yang bergambar mata itu, terlihat ada sebuah kertas jatuh dari buku tersebut. Dan itu adalah kartu nama milik inspektur kepolisian. Kembali lagi ke Jini. Ia lagi-lagi diganggu hantu yang dibalik tiang tadi. Dan sekarang, hantu itu sedang berdiri tepat di depan rumahnya. Di saat ia membuka tirai lagi, Isawa tiba-tiba sudah berada di sana. Tentu saja Isawa menjadi bahan amukan Jini karena mengira ia adalah hantu. Karena rasa bersalahnya, Jini pun mengobati benjolan di kepala Isawa dengan meniupnya. Keesokan harinya, inspektur melihat gambar mata tersebut. Si ibu merasa khawatir karena Fia menggambar sesuatu hal yang aneh di sana. Lalu polisi menunjukkan foto Jad sambil bertanya. Namun sang ibu tidak mengenal pria tersebut. Inspektur mengatakan kalau pria itu adalah Jad yang merupakan pacar Fia saat ini. Dan para polisi menduga Jad terlibat kasus pembunuhan. Tak lama kemudian, Fia datang ke sana sambil menggendong seekor anjing. Fia langsung mengatakan kalau Jad bukan pembunuh. Setelah itu, ia langsung ke kamarnya. Di tempat lain, Mastermon dihampiri teman polisinya yang memberikan data informasi milik Jini. Di saat malam, Jini lagi-lagi melihat hantu tersebut. Ia pun ketakutan dan memalingkan wajahnya. Jad yang dapat melihatnya juga hanya berpura-pura tidak melihat. Lalu Jini bercerita ia dapat melihat hantu. Jad mengatakan, orang yang sadar dari koma biasanya memiliki kemampuan seperti neraka 6. Dan salah satunya dapat melihat penampakan. Jad berkata, Jini masih beruntung. Hanya bisa melihat hantu. Karena di luar sana, ada orang yang dapat melihat iblis yang keluar dari neraka terdalam. Dan memasuki tubuh orang itu sebagai perantara dan melakukan tindak kejahatan. Dan seperti yang kita duga, orang itu adalah dirinya sendiri. Sesaat Jini pun terdiam mendengarkan hal tersebut. Mastermon akhirnya menemukan rumah Jini dan ia langsung bersembunyi karena melihat Jad di sana. Namun Jad telah mengetahui kalau ada seseorang yang sedang mengintipnya. Saat di rumah, Isawa melihat pamannya sedang mabuk. Mereka berdua pun mengobrol dan kita dibawa flashback ke masa lalu. Yang di mana Isawa saat kecil dihantui oleh hantu yang sangat menyeramkan. Mastermon selalu membantunya dan menjaga Isawa dengan pedang andalannya waktu itu. Isawa pun mengatakan kalau Mastermon adalah pahlawannya sejak kecil. Mendengarkan perkataan dari Isawa, Mastermon terbakar api semangat. Demi menjadi pahlawan untuk Isawa lagi, ia pun memutuskan untuk berlatih agar bisa melihat dan mengalahkan roh jahat lagi. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dikala itu, mereka sedang bersemedi. Namun Nuti secara pelan-pelan kabur dari sana. Namun tindakannya itu ketahuan oleh Mastermon dan On. Ia mengatakan kalau ia juga punya rasa takut dan ia sudah tidak ingin lagi berurusan dengan hantu ataupun iblis. On memarahinya karena tidak becus menjadi dukun. Namun Mastermon menyuruh Nuti untuk pergi sekarang karena semua keputusan berada di tangannya sendiri. Mereka berdua pun terlibat adu debat dan On mengatakan pantas saja guru mereka sangat menyayangi Mastermon. Mastermon pun mengatakan sikap tegas dari On yang membuat guru mereka mengangkat On menjadi pemimpin. Dari sini kita tahu kalau mereka berdua memiliki guru yang sama. Lalu Mastermon mengatakan ia ingin merapal mantra terlarang. On sempat menahannya. Namun keputusan Mastermon sudah bulat dan ia tidak peduli lagi dengan konsekuensinya. Di lain tempat, lagi-lagi Jed mengingat masa lalunya yang sudah banyak membunuh orang. Ia pun seketika dirasuki oleh iblis tersebut. Fia sempat menyadarkan Jed namun ia malah jadi korban. Untung saja Jed sedikit bisa mengandalkan iblis itu dan melepaskan Fia untuk keluar dari sana agar tidak menjadi korban. Di sini Jed terus saja melawan iblis yang berada di dalam tubuhnya. Sesaat kita melihat, Jed mengatakan kalau ia tidak akan membiarkan iblis itu melakukannya lagi. Keesokan paginya, Jinny pun bercerita tentang kejadian semalam. Jednya mengatakan kalau iblis dari neraka yang kabur dan memasuki tubuh seseorang untuk membinasakan bumi ini. Ia pun takut kalau ada iblis di tubuhnya. Isawa mengatakan di tubuh Jinny tidak ada iblis sama sekali karena iblis itu sudah berada di tubuhnya sendiri. Jinny pun terdiam mendengarkan hal tersebut. Isawa mengatakan kalau sebagian iblis sudah pergi dan sebagian lagi masih melekat di tubuhnya sejak ia masih kecil. Lalu di tempat lain ada seorang wanita dan pria yang merupakan kru film yang sedang mencari lokasi untuk pembuatan film. Di sana mereka memasuki sebuah rumah yang sudah lama ditinggalkan tanpa mereka menyadari kalau rumah itu sudah dihuni oleh sebuah vampir. Alhasil pria di sana menjadi korban si vampir. Wanita itu pun berteriak histeris. Ia berlari dan menelpon seseorang sambil mengatakan kalau ia sedang diserang oleh hantu. Vampir itu pun masuk dan langsung membunuhnya. Isawa di kala itu sedang melihat-lihat rumah Jinny. Tapi tiba-tiba gelang yang ada di sana menyala dan gelang di tangan Isawa juga ikut menyala. Terlihat gelang itu saling tarik-menarik satu sama lain namun Isawa masih belum menyadarinya. Lalu ia mendapatkan telepon dari Junior dan mengajaknya untuk mengusir hantu sekarang. Ia pun tak jadi makan dan pergi meninggalkan Jinny. Setibanya mereka di sana mereka sudah disuguhi mayat yang tergeletak di lantai. Sesaat Junior pun menelpon orang yang menelponnya tadi. Dan ternyata orang yang menelponnya sudah meninggal dan terlihat banyak sekali mayat di sana. Tak lama kemudian vampir itu pun datang dan menyerang mereka. Bukannya berkelahi mereka justru saling kejar satu sama lain. Sedangkan Mastermon di kala itu sedang merekam dirinya sambil mengatakan Isawa harus menjaga diri baik-baik. Dan Mastermon membuat video itu seakan-akan meninggalkannya. Terlihat setelah ia mengatakan semuanya itu ia pun menangis. Jinny yang penasaran tentang apa yang dilakukan Isawa saat ini memutuskan untuk menghampiri Isawa. Di saat ia masuk seketika vampir itu menyerangnya. Dan tiba-tiba ia melihat masa lalu dari vampir itu. Yang merupakan orang tua sekaligus rentenir yang meminjamkan uang kepada orang namun bunganya tidak ngotak. Terlihat seorang pria memohon agar rumahnya tidak disita. Namun rentenir itu tidak peduli malah ia menghina pria di sana. Yang membuat pria di sana menjadi emosi dan langsung membunuhnya. Setelah itu Jinny pun langsung menendang perutnya. Sesaat ia menyuruh Isawa untuk memukul perut vampir itu. Di sini mereka secara tak sengaja melakukan kombo mematikan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Dan akhirnya vampir itu pun musnah dan berhasil mereka kalahkan. Jinny pun akhirnya teringat masa lalunya. Yang di saat itu ia juga pernah membantu Isawa untuk membasmi roh halus. Dan pada akhirnya ingatannya seketika langsung pulih. Ia pun telah mengingat Junior dan lang lagi. Mengetahui hal tersebut mereka semua pun menjadi bahagia. Dan part ke-15 pun selesai. Oke part 15 ini merupakan video dari episode ke-14. Jadi tinggal 2 episode lagi. 15 dan 16. Berhubung filmnya masih ongoing. Dan keluar setiap hari Jumat. Mungkin ke depannya Mimin gak bakalan upload tentang film ini lagi. Karena filmnya masih belum keluar. Oke kalau kalian ada masukan film-film lainnya silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.